Oke sekarang saya ada di wilayah namanya Seguti nih guys dan untuk wilayah sini sendiri merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat untuk peristirahatan bagi orang-orang yang punya duit banyak Oke kalau ingin tahu gimana wilayah ini jangan lupa like subscribe komen dan juga share serta ikuti perjalanan saya Jadi guys ini merupakan wilayah yang dipakai oleh orang-orang yang ada di kota ya Menginvestasikan duitnya untuk membuat vila-vila yang ada di daerah seperti ini Jadi daerahnya memang agak-agak ini ya agak-agak sepi dan memang seperti itu yang mereka inginkan Dan bisa dilihat di sebelah sana itu ada anjing Jadi kadang-kadang disini dijadikan mungkin kayak jenis ini ya pengembang biakannya ini anjing karena disini mungkin kalau di wilayah situ di sebelah sana itu guys ya banyak yang enggak begitu protes ya dengan hal semacam itu karena tetangganya ya enggak ada gitu loh cuma ada para penjaganya aja yang ada disitu dan saya beberapa kali sih sempat lewat situ cuma pas saya sudah memvideokan ini saya bikin video-video ini maksudnya saya bikin channel ini saya tidak atau mungkin belum pernah masuk lagi ke area sana karena ya khawatirnya nanti dikeroyak anjing karena disana setau sendiri enggak ada ini enggak ada orang yang ini tinggal di sana ya jadi enggak ada yang nolong kalau suatu saat ada apa-apa jadi serem kan kalau dikeroyak sama anjing dan selain anjing yang dipelihara juga masalahnya masih ada anjing-anjing lagi yang lainnya yang ini yang memang ada perkeliaran disini oke yang ada di sekitaran sini bisa kita lihat nih guys ya suasana yang ada di daerah nah ini namanya daerah sekuti nih guys ya oke yang ada di sebelah saya ini ada pengguninya ini bisa dibuktikan dari adanya apa ya cemuran ya kalau kukurnya kan itu kalau ada cemuran pasti ada orang yang tinggal di sana nah jadi seperti itu oke oke saya akan lanjutin lagi ini kayaknya saya nggak bener-bener jalan-jalan ya saya saya sebenarnya melakukan kegiatan hari minggu ini dengan jalan kaki dan biasanya sih cuma foto-foto aja ambil foto dan sebagainya cuma sekarang ada kesibukan lainnya yaitu nge-vlog ya nggak apa-apalah saya juga ingin berbagi tempat-tempat yang menurut saya sih bagus meskipun hasil dari videonya nggak sebagus seperti yang dibayangkan sama ini kalau menurut saya sih ya cukup lah untuk dokumentasi saja oke saya rasa gitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih